Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Guntur di channel Guntur KH dan di video kali ini aku mau share 8 tips yang bisa mempermudah kalian dalam mempelajari trik pen spinning yang baru karena banyak tuh pemula bertanya gimana ya bang caranya tuh kita bisa cepat gitu menyerap atau mempelajari trik-trik baru oke ini langsung saja trik yang pertama adalah tipsnya yang pertama adalah satu, pahami notasi notasi pen spinning tuh yang dasarnya seperti ini ini ada 5 ini thumb atau jempol dilambangkan dengan T index atau jari terunjuk 1 jari tengah itu 2 dilambangkan ini jari manis 3 dan jari kelingking 4 seperti itu saja memahami notasi itu berfungsi untuk kita tuh bisa lebih jelas gitu pergerakan trik-triknya dia dimulai dan berakhir seperti apa di slot apa seperti itu untuk video penjelasan notasi ada di video saya yang sebelumnya nanti saya taruh di card di kanan atas ini oke yang kedua adalah punya pen mod yang proper atau belajarnya pakai sesuatu yang panjang pen mod yang proper atau sesuai itu ya sebenarnya kalau pen lagi ini bisa ini gel pen mod kalau yang belum tahu ini sebenarnya cukup untuk belajar pen spinning ya cuman kalau bisa memperlancar lagi atau lebih cepat kalian belajarnya kalian coba pakai sesuatu yang lebih panjang atau itu bebas sih yang panjang tuh apa gak harus pen mod beneran kayak ini ini gak harus atau ini kalian bisa aja pakai kayak sumpit gitu atau yang lain deh yang panjang atau stick drum yang penting tuh karena gini kalau yang pendek ini kan atau ringan itu jadi kalian belum bagus refleksnya belum kebentuk jadi kadang-kadang kalian tuh tenaganya masih belum bisa ngontrol ini bakal kalian putar kenceng seperti itu tapi kalau kalian bisa pakai sesuatu yang berat dan lebih panjang daripada pena biasa itu bisa membantu membatasin jari kalian biar gak terlalu pakai power pada saat mengeksekusi trick kalau terlalu berat kan mau kalian keceng-kecokin pun dia masih masih ke handle gitu di tangan kalian refleks kalian masih dapat nanti pada saat sudah ini udah mahir kalian bisa tahu deh berapa tekanan yang harus atau power yang harus kalian keluarkan untuk mengeksekusi sebuah trick kayak sebenernya kayak tomor round ini gak usah banyak-banyak santai aja kayak ngelus sesuatu gitu nah seperti itu aja itu fungsinya harus pakai pen mod yang proper atau lebih pakai sesuatu yang lebih panjang dan lebih berat itu yang kedua dan yang ketiga adalah ini agak unik tapi bener-bener worth worth it juga adalah cuci tangan cuci tangannya itu pakai sabun habis itu biarkan bersih biarkan kering dulu sampai bersih juga kenapa harus cuci tangan jadi gini kadang tangan kalian tuh kalau sudah beraktifitas dia kan mengeluarkan keringat ya keringat itu kan ada kandungan minyaknya juga minyak itu kalau sudah kering dia memberikan efek seperti lengket gitu kalian ngerti lah pasti maksudnya gimana kalau lengket kadang-kadang kalian waktu mengeksekusi sebuah trick itu gak enak banget kayak nyangkut-nyangkut di kulitnya gitu nah cuci tangan itu membantu banget untuk menghilangkan minyak-minyak itu dan pada saat kering ini kalian bisa lebih terasa halus jadi bisa membantu pada saat kalian mengeksekusi trick tidak begitu banyak nyangkut-nyangkut di di tangan kalian gitu jadi juga lebih enak feelingnya terasa lebih enak deh kalau gini gak-gak kerasa lengket kalian coba aja rasakan nanti kalian cuci tangan dulu sebelum latihan pen spinning dan nanti kalian rasakan bedanya oke itu yang ketiga yang keempat adalah ini stretching jari stretching jari itu penting lah tapi gak begitu perlu sebenarnya cuman banyak yang nge-share kalau misalnya mereka stretching jari dulu gini sekedar gini-gini aja stretching dan bisa dibilang stretching dan pemanasan seperti ini sekitar 2 menit lah atau 3 menit kalian lakukan semuanya itu juga bisa membantu melemaskan otot-otot di sekitar jari tangan kalian sini jadi itu bisa kalian nanti lebih siap dalam mengakstekusi trick yang membutuhkan kadang fleksibilitas yang terlalu tinggi seperti ini ke flash sonic video saya sebelumnya itu kan mengharuskan kalian bisa menjepit pen di slot 1 dan 4 seperti ini tapi posisi jadi 2 dan 3 seperti ini gini boleh jepit ini kan harus siap nih otot kalian yang disini kalau kalian gak stretching dan pemanasan keram dan bahaya itu kan jadi gak bisa nulis juga itu pentingnya stretching yang kelima adalah ini juga paling kayaknya gimana gitu cuman ini bener-bener work adalah diajarin sama orang yang udah bisa langsung in person kenapa begitu? karena kalian bisa langsung membandingkan apa yang salah dari dari cara kalian melakukan trick baru misalnya kalian masih baru belajar sama orang yang udah bisa dan dia juga bisa langsung ngasih pointer gitu atau ngasih petunjuk oh ini salah kalau misalnya baru belajar tamerun kan temen kalian udah bisa kalian belum bisa nanti dia bisa ngasih tau tuh kayak ini ini jempolmu salah gak boleh terlalu dikasih sama telunjuk gitu atau jadi telunjuk setelah muter usahakan jempolnya diem pasti dia bisa ngasih tau kayak gitu sedangkan kalau di video di video kan terbatas tergantung gimana orang yang menyampaikan saja dia kebetulan memang bisanya seperti itu sedangkan kalian pas nanti ada salah-salah jarinya tuh gak ada yang bisa langsung benerin gitu kecuali kalian sadar sendiri oh kok posisi jari saya beda sama yang di video gitu kadang-kadang orang yang nonton gak sadar tuh ada yang dilakukan salah terus boda emosi duluan oh gak bisa nih susah kali ngelakuinnya padahal ya dia gak sadar kalau dia tuh ngelakuinnya salah caranya gak sesuai sama yang sesuai di video tutorialnya seperti itu itu yang kelima yang keenam adalah istirahat diselangi istirahat setiap kali belajar sebuah trick jadi caranya caranya seperti ini kalian kalau ada belajar sebuah trick ya kayak anggap deh kalian belajar power trick twisted sonic bass kalian yang seperti ini eh itu sorry itu twisted sonic double bass yang bass biasa seperti ini kalian yang jatuh-jatuh gagal-gagal gitu awalnya terus kalian paksa terus tapi gak bisa-bisa itu sebenernya gini tangan kalian tuh yang mau dibangun adalah muscle memory atau kalau kalian udah bisa tuh nanti muscle memory tuh kayak gak bakal lupa feelingnya gitu tapi masalahnya kalau kalian paksa terus-menerus kalian gak tau kalau tangan kalian ini udah capek gitu kalian istirahatkan setiap setelah kalian ngerasa tangan ini capek dan kalian belum bisa-bisa ngelakukan trick itu stop deh sebentar sekitar 1-2 menit atau kalau bisa 5 menit deh diemin aja dulu tangannya biarkan dia istirahat disini pasti panas nih capek semua diemin dulu 5 menit baru coba nanti kalian lanjut lagi nanti biasanya tingkat kesuksesannya tuh tiba-tiba bisa naik atau kalian yang sebelumnya belum bisa melakukan sebuah trick sampai di step tertentu tiba-tiba ngerasa lancar aja gitu gak ada kalau kalian paksa terus-terusan mengerja melakukan eksikusi tricknya itu malah gak begitu bagus karena performa tangan atau otot itu kan dia awalnya bagus awalnya tinggi lama-lama dia capek nih kalau kayak grafik kan awal tinggi terus sama-lama dia turun capek nah di bagian capek ini kalian terus paksa-paksa itu performa juga gak akan ningkat gak akan naik kalian paksa-paksa terus juga yang ada kalian yang makin stress tapi kalau kalian istirahatkan dulu grafik itu kayak gini dari tinggi pas ke bawah kalian istirahatkan dulu dia recover gitu nanti udah agak sekitar tinggi lagi baru kalian coba pelajari trick lagi nanti dia selagi kalian pelajari trick dia otot tangannya udah mulai capek-capek sampai ke bawah lagi istirahatkan lagi itu lebih lebih cepat nanti coba kalian rasakan sendiri jangan paksa kalau saya mau pelajari trick masih gagal jangan dipaksa terus-terusan istirahat dulu oke nanti kalian rasakan sendiri perbedaannya dan komen di bawah kalau misalnya kalian beneran ngerasain ada perubahan pada saat belajar trick yang keenam yang ketujuh adalah saat mempelajari trick baru lakukan terus-menerus trick itu sekitar 3 harian terus menerus jangan diselang-selangin belajar trick yang lain saya tahu pemula ini biasanya pada gak sabaran maunya habis liat video dia mau lakukan sebentar langsung harus bisa gitu dan kalau belum bisa dia paksa terus sampai dia capek dia bosan dia emosi baru dia pindah lagi ke trick lain kalian gak akan progress dengan cepat kalau dia kayak gitu yang kalian harus perlukan pada saat train spinning itu adalah perlu kesabaran dan ketekunan oke kalau kalian gak bisa lakukan terus sampai bisa dan jangan pindah-pindah haluan gitu oh trick ini bagus terus saya lakukan gak bisa kalian coba terus sebentar abis itu kalian putus asa kalian coba lagi trick lain terus diulangi lagi seperti yang awal tertarik belajar terus-terusan capek gak bisa emosi cari tempat ya cari trick lain lagi itu aja kalian lakukan ulang-ulang kalian tahu trick banyak tapi gak ada yang bisa endingnya oke coba deh kayak satu ketemu kalian konsisten pelajarinnya dari awal gak bisa terus ada progress terus sampai udah hampir bisa dan akhirnya bisa kalian tingkatkan kayak success rate-nya biar gak sering gagal terus sekitar satu minggu atau dua minggu seperti itu gak kalian selang-selangin kayak aku belajar tamron dulu lah habis itu belum bisa aku belajar sonic lah belum bisa lagi aku gantilah charge kalian loncat-loncat aja kayak gitu terus terus gak ada yang bisa dari trick dasar itu itu percuma mending kalian pelajarin awal kayak aku belajar charge dulu lah oh charge lama sekitar seminggu gak apa-apa tapi kalian tuh belajar charge terus hari-hari belajar charge terus sekalian bisa tuh kalian lengket banget kuat banget fondasinya baru kalian lanjut habis charge ke sonic oh sonic udah bisa sekitar 3-1 minggu kalian sonic aja udah bisa oke udah sampai kalian tau gimana cara eksekusi sonic yang benar dan jarang gagal kalian lanjut lagi kemana ke thumb around diulangin lagi baru kalian finger pass itu nanti disitu fondasi kalian tuh lebih kuat gitu pas saat lanjut ke trick trick advance lainnya dan kalian tuh lebih paham pergerakan pen di pen spinning tuh rata-rata seperti gimana oke itu yang ketujuh dan yang kedelapan adalah saat belajar power trick ini yang untuk advance ya yang lebih advance saat belajar power trick baru biasakan letapkan target minimal kayak 30 atau 50 repetisi tiap hari baru stop jadi maksud saya seperti ini repetisi tuh kayak kalian nih power trick baru bisa nih twist the sonic bus 1 terus kalian tuh kayak catat di kertas atau kalian inget-inget aja sendiri udah 1 terus kalian trainingnya tuh meskipun sering-sering jatuh pokoknya pas nanti selesai pas saat kalian udah bisa eksekusi kalian catat di otak kalian atau di kertas itu udah berapa kali kalian bisa dan targetnya disini adalah kalau bisa minimal tiap hari tuh power trick kalian nyampe segini beberapa hitungan seperti kayak kalau dulu saya belajar twist the sonic bus bisa 30 kali gak harus berturut-turut tapi yang penting sehari tuh udah ngelakuin twist the sonic bus 30 kali seperti itu jadi ini 1 2 sebelum tidur nih misalnya masih ngantuk eh sorry sebelum tidur misalnya belum ngantuk masih insom kalian bisa oke ini 1 2 kayak kalian mau tidur biasanya kalau belum bisa tidur kan kalian hitung domba atau hitung apa gitu ini kalian main aja fan spinning sampai kalian capek atau kalian sampai udah kalian puas oke udah bisa 30 atau 50 kali sehari udah ada progress nih dulu waktu saya masih belum bisa belajar masih masih awal-awal belajar spider spin saya ngenargetin sehari harus bisa kayak 50 spider spin yang berhasil meskipun pada waktu itu success rate nya tuh cuma 20% sering-sering jatuh tapi tuh masih belum mau tidur kalau belum bisa spider spider spin sekitar berapa puluh kali dan itu diselingin dengan kalau udah capek tangannya istirahat dulu nanti kalau udah sekitar 5 menit baru lanjut lagi biasanya tuh misalnya dari 100 percobaan 20 di awal tuh banyak berhasilnya sekitar 10 atau 11 yang berhasil habis itu gagal-gagal terus 100 percobaan habis itu gagal-gagal terus terus stop aja dulu tangannya habis itu lanjut lagi pasti di awalnya di awal ke 100 percobaan yang kedua itu udah bisa ngelakuin lagi success rate nya lebih tinggi seperti itu itu aja sih beberapa trik dan tips untuk cara mempercepat proses pembelajaran fan spinning terutama trik-trik baru dan untuk pemula kalau ada saran atau udah pernah ngelakuin dan ngerasain hasilnya kalian bisa tulis di komen bawah jangan lupa klik like dan juga subscribe bagi yang belum dan juga nyalain tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru saya Guntur pamit undur diri bye bye